Selamat menikmati Korban pun berhasil dievakuasi satu persatu oleh tim SAR setelah 4 jam kemudian. Keempat orang korban yang dalam kondisi lemas langsung dibawa dengan tandu ke mobil Basarnas untuk dibawa ke Pukesmas terdekat guna mendapatkan pertolongan pertama. Peristiwa ini terjadi saat keempat orang warga ini tengah asik mandi-mandi di sungai pada selasa petang. Tanpa disadari air bah datang secara tiba-tiba dan mereka pun berusaha menyelamatkan diri dengan berdiri di atas batu yang berada di tengah sungai tersebut. Laporan sekitar pukul 22.30 bahwa ada empat orang masyarakat pergi mandi-mandi di sungai, adegan sungai, sungai bange. Setelah pagi mandi, tiba-tiba tidur air yang besar meninggi, mereka berlindung di batu yang tinggi yang ada di tengah-tengah sungai. Dia terjebak air bah, tidak sempat lagi ke pinggir, mereka berlindung di batu yang besar. Kondisi korban jumlah empat orang itu retak-retak kedinginan dan tiga orang lemas kita vokasi ke rumah sakit seceramah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.